Sementara itu saudara Menko Polhukam yang baru dilantik Hadi Cahyanto menemui Mahfud MD. Pertemuan itu dilakukan di kediaman Mahfud MD di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hadi mengaku pertemuan hanya membahas soal tugas-tugas Menko Polhukam. Hadi Cahyanto menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam musai dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin 21 Februari. Di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan di kementerian koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjutin permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Oh Pak Hadi teman saya yang sangat baik. Jadi begini loh, begini. Orang itu dulu punya kesan bisa enggak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali. Lancar semua urusan. Apapun itu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi panglima. Sementara itu sebelumnya Saudara Hadi Cahyanto mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Kolil Stakuf atau Gus Yahya di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat. Pertemuan pun digelar secara tertutup. Dalam pertemuan keduanya membahas soal kondisi tanah air usai pemilu 2024. Usai menerima kunjungan dari Menko Purhukam yang baru, Ketua PBNU Yahya Kolil Stakuf menyebut, Hadi merupakan menteri yang tidak neko-neko. Ini menko yang gak mengko-neko sudah langsung. Alhamdulillah ya saya bilang pada teman-teman ya gak usah heran orang NO yang memang begitu itu. Alhamdulillah dan tadi kami berdiskusi dengan hangat dan kami jadi berikut. Besar hati karena dari apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi insyaallah kita mampu menjaga keadaan masyarakat ini supaya tetap kondusif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.